Nah ini untuk beri Tensu ya Nah sebesar ini Ini 70 HSP Sudah hampir mendekati jempol Bahkan sudah ada yang seukuran jempol teman-teman Saya sangat suka Dengan warna vera senya akademik ini Hijau Semu-semu merah kehitaman Kalau itu Peles teman-teman Jangan lupa kukir ya teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Berbagi pengalaman perawatan nanggur Bersama Lito Muhammad Baik teman-teman Di video kali ini kita akan review varian Tensu ya Tensu dan akademik Dimana yang sebelumnya Sudah kita berikan tutorial Cara pangkasnya Cara pangkas anggur jenis Tensu dan jenis akademik Nah kali ini kita akan update Kita akan review update-nya Yaitu 70 hari setelah pangkas teman-teman Atau 70 HSP ya Biasanya disebut di pengaguran Nah sebelumnya saya akan perlihatkan batangnya ya Nah ini teman-teman Untuk batang Tensunya Ini Ukuran kurang lebih satu jempol Nah ini Masih satu jempol Ditanam di grounding ya Di tanah Seperti ini Saya kalau ada potongan ranting bukas pangkas Selalu saya Letakkan kembali ke media tanam teman-teman Jadi Ini bisa menjadi unsur arah tambahan lah Buat Media tanamnya Ini penampakannya Kesini Ini single cordon teman-teman Tapi rantingnya atau tertiurnya tidak banyak Jadi kita bisa lihat Ke buahnya Nah ini untuk beri Tensu ya Nah sebesar ini Ini 70 HSP Sudah hampir mendekati jempol Bahkan sudah ada yang seukuran jempol teman-teman Ini juga Nah teman-teman Oke Nah ini Buah susulan Bunga susulan Nah untuk daunnya sendiri teman-teman Untuk Tensu ini berbeda ya Dengan jenis umumnya Pada umumnya yang biasanya mirip-mirip ya Ini Tensu seperti ini Nah daunnya kaku teman-teman Kaku, kasar Dan ini Alhamdulillah Tidak ada jamur Walaupun ini Belirahan terbuka ya Bisa kita lihat sana Nah ini terbuka teman-teman Gitu Nah itu terbuka Bisa dilihat tuh ya Genteng atap rumah tetangga Kalau itu Peles teman-teman Oke tapi tidak Tapi kita tidak akan membahas Jenis lain Kita fokus ke Tensu dulu Nah sekarang kita akan Daun Tensu sudah ya Seperti ini Kita akan Membahas yang akademik teman-teman Kalau untuk yang akademik Di 70 HSP nya Bahkan Bahkan Ferasen nya Bukan mau mulai Ferasen teman-teman Hampir selesai Ferasen nya Hampir selesai Kita akan Lihat dulu yang Akademik ya Nah ini teman-teman Yang akademik Jenis akademik Lumayan besar juga dompolnya Dompolnya lumayan Untuk ukuran beri Ya mendekati jempol ya Mendekati jempol tangan Ini juga Nah teman-teman Ini Akademik Lumayan besar juga Dompolnya Ini lagi Hampir selesai Ferasen nya teman-teman Untuk daunnya Seperti ini Daun akademik Nah Ini ya Karakter daunnya Menjari Menjari seperti ini Ada juga yang lain Ini teman-teman Nah ini juga akademik Oke Dan itu juga ada Dompol-dompol yang kecil Di sana Tensu tadi Ini sama-sama 70 HSP ya teman-teman 70 hari setelah pangkas Untuk Tensu nya Belum terlihat Perubahan Warnanya Atau Ferasen nya Tetapi untuk Akademik Bahkan Hampir merata Hampir Tinggal sedikit Lagi lah Untuk Mendapatkan Warna hitam Yang Sempurna ya Seperti ini Nah Seperti ini ya Sudah Banyak yang Full hitam Itu akademiknya Saya Sangat suka Dengan Warna Ferasen nya Akademik ini Hijau Semu-semu Merah Kehitaman Dan nanti Akan Hitam Full Untuk batang Ini teman-teman Akademik Ini sebelumnya Saya kira Julian Ternyata Akademik Teman-teman Ukuran Batang juga Kurang lebih Sejempol ya Jempol tangan Saya kira Itu dulu Saya kira Cukup Untuk Update kita Di 70 HSP Yang kur Tensu Dan akademik Ya teman-teman Mudah-mudahan Nanti ketika Panen Bisa kita review Juga Tetapi Yang jelas Untuk panennya Tidak akan bersamaan Antara Tensu Dan akademik Karena akademik Tingkat Pematangannya Lebih cepat Teman-teman Sudah kelihatan Di 70 ASB Tensu Belum Ada perubahan Walaupun Berinya sudah besar Tetapi Untuk akademik Sendiri Dia sudah Hampir selesai Bahkan perasannya Perubahan warnanya Hampir selesai Tinggal meratakan Saja Untuk warna akademik Ke warna hitam ya Nanti sempurna Warna hitam Saya kira Itu dulu Untuk teman-teman Yang ingin melakukan Pemesanan bibit Silahkan Hubungi nomor WA Yang biasa kita cantumkan Di pojok kanan bawah Layar teman-teman ya Silahkan hubungi disitu Insya Allah palit Insya Allah amanah Gak usah khawatir Untuk teman-teman Yang belum subscribe juga Silahkan Disubscribe Karena subscribe itu Gratis Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di kolom komentar ya Di like Share juga Ke teman-teman yang lain Agar teman-teman Yang belum Tahu tentang Anggur Juga bisa Berbagi pengalaman disini ya Bisa nonton di channel ini Bahwa Anggur Impor itu bisa berbuah Teman-teman di Indonesia ini Di wilayah kita seluruhnya Dari Sabang HP Merauke Sudah terbukti berbuah Tuh Gak usah khawatir Itu dulu Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Salam Anggur Mari Pandanagur Sama Lito Muhammad Sama Lito Muhammad Sama Lito Muhammad